Hai welcome back to our channel Demolaks kali ini gue mau jalan-jalan lagi ikutin terus ya udah penasaran belum mau kemana ya jadi kali ini gue sama temen-temen mau ke salah satu tempat yang lagi hits lebih tepatnya gue bakal ke salah satu tempat jajanan yang dimiliki oleh artis dan salah satu seleb ground so check it out hai, welcome back to our channel Demolak balik lagi sama gue Alam gue Johan ada istriku tercinta siapa namanya Rani ada mana A-A nah ini dia anak pertama aku namanya siapa? Sultan yang itu yang kecil sih apa namanya? itu anak kedudu aku namanya siapa? Respa nah kali ini kita mau ngapain? mau bukan nge-review jatuhnya nurutin nang BM nurutin nang BM jajanan Jabodetabek yang paling hits di sosial media jadi apa wah yang pertama? yang di BM nah yang pertama ini langsung buka aja langsung buka apa ini? jadi ini tuh crispy puff crispy puff crispy puff kayaknya gue tau nih kejajanan coba dibuka dulu jadi ini tuh pembeliannya satu box minimal isinya nantis satu box jadi rasanya itu ada coklat vanila, milo, jagung, durian dan apalagi ya engga tapi ga dimix oh pokoknya minimal sama Douten ya oke langsung aja kita coba ini tuh mirip zaku-zaku jajanan di itu deh ini rasa vanila coklat yang ini nih amin coklat apa yang mana? engga yaudah gue mau coba yang milo ada rasa apalagi? vanila gue cuma tiga rasa milo terus? oh sama durian deng wah durian tapi gatau yang duriannya yang mana ini yang milo yang coklat tapi semuanya sama sih lu coba yang mana? durian tapi kan gatau durian yang mana kayaknya ini deh oh ini durian oke kita coba bismillahirrahmanirrahim enak banget itu apa? itu panila oh gila yang milo enak banget ini durian tapi kayaknya durian esens deh bisinya bukan durian buah ya tapi wanginya enak sih alway kan enak 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 aduh aku makin gendut malem-malem makannya manis-manis enak banget sekarang kita coba yang coklat ini mirip zaku-zaku kalau yang milo tuh lebih manis ketimbang yang rasa coklat ini apa? coklat yang enak 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 ya? enak ya? enak ya? wow lu mana? ini yang milo lu harus coba coba coklat Nggak keluar dong Ini yang kenapa? Ini enaknya coklat Waduh dulu duriannya Lebih suka coklat dibanding yang ini loh Lebih suka coklat coklat, kayaknya gimana gue? Aku anaknya coklat banget kali ya Jadi aku cemek ya? Jadi lu kesel lo kapan de? Ini coklat 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 Maaf ya Maaf ya Maaf ya Anakku yang kedua itu rada pelawak sedikit Gede mau jadi sitkom guys Gimana? Gimana? Favorit kalian yang mana? Coklat dong Coklat? Coklat Coklat senang Jadi kalo kalian ke Lumiere Dan belum pernah nyoba Coklat Dan ini satunya Sekitar Rp20.000 Harganya Satu Coklat Hampir Hampir Rp20.000 Dan tadi totalnya Sekitar Rp110.000 Oh Itungannya murah sih Seolah gue pernah beli di Bangkok Zaku Zaku itu harganya lebih dari Rp30.000 Ini itungannya murah Itungannya worth it sih Dan rasanya enak Terus Lidah Indonesia banget Oke Oke Overall dari gue ratingnya Sembilan Iya Sembilan Untuk semua rasa Cuma karena menjajanan kayak gini tuh setau gue gak bisa anget sih Memang yaudah rasanya begini Emang itu harusnya di freezer Itu Dingin kan? Harap simpan di freezer Iya jadi langsung taruh di freezer Tadi kan rada-rada Agak lama ya Agak Jadi agak lembek gitu Oke Lanjut Oke next Kita Jajaran yang kedua Jajaran yang kedua Taraaa Oh my god Diter sweet Aduh Kayak gue malah ini bakalan sugar rust deh guys Like I mau Gitu Oh my god Manis-manis semua Takut Nah Ini Kita beli 2 varian Itu yang apa? 2 varian Gitu Ini cheesecake Oh cheesecake Itu Cheesecake Yang slices ya Slice Nah yang ini Yang dessert boxnya Yang terkenal banget itu Yang Hits Tahun yang lalu Apa? 2 tahun yang lalu Wow Gila Sampai di justip-justipin Keluar kota Like Oh my god Ada tulisannya Order Happy And share Dan gue suka sih Packagingnya si Bittersweet by Nella Bagus banget gitu Cantik banget desain graphicsnya Keren Kalo dessert boxnya sih Kalo ini rasanya Apa? Turkish Oh iya Yang ini dessert boxnya Tadi order yang Turkish Ada Kalo yang ini Apa? Toblerone ya? Cheesecake Toblerone Cheesecake Toblerone Itu Nah Emang langsung buka Kita langsung buka Yang Yang ini Coba yang terkes dulu deh Lebih susah nyari jodoh deh Kayaknya Curhat dong mah Iya Iya dong Kita Review yang ini dulu ya Sambil itu dibuka Review yang ini dulu Oke sambil ini kita Cobain yang Cheesecake Toblerone Bismillahirrahmanirrahim Wow Mohon maaf guys Ada back sound azan ya Kalian nikmatin aja lah ya Atau cake Cinta pasta Cuma Gak bisa balesnya lagi Aku cewek ya guys Kalian mau Aaaaah Rasa Lemonnya Berasa ya Lemonnya enak Coklatnya enak Lembut Aduh Pokoknya pas penyampe mulut tuh Ini salah satu cheesecake terenak yang udah gue angkat Makan Gue suka manis tapi ini Ini tipe gue banget Style gue banget Manisnya Gak yang kemanisan Gak giung Oh my god Ini pake Pake apa Makan ini Minumnya Kopi americano Wow Ice Yang Ice Enak banget Tadi dia jual kopi Pasti sih Cocok banget Ice americano sama ini Oh my god Oh my god Kayaknya kalo gue Kayaknya kalo gue di ajak ke sini lagi Kayaknya gue bakal order ini Buat di bawah pulang Yang Cheesecake Kita taro dulu Sekarang dessert box Dessert box Gue suka tampilannya gini sih Nice Clean Aduh kayak satisfying banget Atasnya tuh Bersih gitu ya Oke gue bilang Coba pake apa Coba pake skin care Coklat ya Mana sendoknya Where's the spoon Itu Kalau A-A Kita coba Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh kalo nyoba ini Gak boleh Cuma satu lapis Harus Lo tekan Terus Sampai ke bawah Terus Lo ambil Aduh awas dong Patah Gak lucu ya kalo patah Enggak Enggak Nah Aduh Melegakan ya Nah ini dia Kalian bisa ngeliat kan Lapisannya Bawahnya ada Ada bowl gitu ya Brownies gitu ya Bawahnya brownies Kemudian Lapisan keduanya ada cream cheese Dibalut lagi brownies Atasnya Mousse ya Coklat mousse ya Iya ada mousse ya Coklat mousse Mousse sama coklat ganas Atasnya iya Coklat ganas Kita coba Eh ini ada caviarnya juga Coklat caviar Untuk topping L's-l's toppingnya Buat kayak Visual aja guys Hmmmm Gila ini Ini coklatnya pas Nggak bikin gium Sumpah Coba ya Tentu Jadi Coklat Coklat Jadi ini tuh kali kedua kita ya, ke bittersweet. Yang pertama kita ke cafe-nya. Kalian lihat bittersweet. Yang bittersweet cafe aja. Jadi disitu tuh lengkap, gede lagi. Buat spot fotonya bagus-bagus ya. Nah ini kali keduanya, tempatnya kayak Ruko gitu. Nanti kalian bisa lihat fotonya. Ruko tiga lantai ya guys. Hmm. Overall favoritnya dari kalian yang mana? Dari dua ya tadi ya, dari yang cheesecake dan turkis ini. Di dessert box. Kalo gue suka cheesecake. Kalo gue cheesecake. Apa ini yang jadi? Begitu-begitu masuk mulut tuh, langsung ini. Wah keju cuuu cuuu. Karena gue tim keju. Krim cheese-nya oke banget. Keju-nya oke. Manisnya pas. Asinnya juga berasa. Gue bingung jelasin pokoknya. Itu salah satu cheesecake terenak in town. WP-nya? Untuk yang mana nih? Untuk keseluruhan? Untuk keseluruhan. Sembilan. Iya, sembilan. Untuk bittersweet. Kayak gak ada kurangi ya gitu. Karena coklatnya begitu. Pas lo makan, coklat mousse sama coklat ganasnya tuh pas. Bener-bener gak giung ya. Iya. Dan kenapa gak bisa ngasih nilai sempurna sampai 10? Karena guys, kesempurnaan hanya milik Allah. Satu server ya. Satu server ya. Paham. Kita maik lagi ke... Gak mau lagi copy ride. Copy ride nanti gue ngeri channelnya digugat. Itu acara TV Orang. Oke. Kurang lebih sekian lah ya. Ya, sekian dulu icip-icip dari kita. Semoga nanti next bisa review jajanan hits yang... Apa sih? Jajanan yang lagi hits di Jakarta gitu. Dan bisa menyambangi dan semoga keadaan lebih membaik sih ya. Jadi kayak makin gampang. Pokoknya kalau udah gak terbatas ya. Ini kan karena terbatas jadi kita ke Jakarta dulu ya. Masih susah. Semoga suno doain aja. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share videonya. Thank you buat yang udah nonton dari awal sampe habis. Ikutin terus channel The Mohalak. Thanks supportnya. Thanks for watching. Bukang semua ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.